Sebuah kafe di jalan pengayuman kota Makassar jadi sasaran penyerangan gerombolan geng motor pada minggu dini hari 6 November. Tapi para penyerang tidak tahu, ada beberapa anggota Satres Krim Polres Tabus Makassar sedang berada di dalam kafe. Sontak, para polisi ini langsung mengeluarkan pistol dan mengejar para tersangka. Mereka pun beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sedangkan di dalam kafe, kepanikan terjadi. Polisi menggeledah sejumlah pemuda yang lari menerobos ke dalam kafe ketika penyerangan terjadi. Selasa dini hari, unit Jatan Ras Polres Tabus Makassar menangkap 7 orang tersangka pelaku penyerangan. Salah satu yang dibekuk adalah FR, tersangka otak penyerangan. Pemuda 20 tahun ini diringkus setelah bersembunyi di pelafon atap rumah pamannya di permukiman Jalan Sungai Sadang, Baru Makassar. Polisi lantas menemukan beberapa anak panah di dalam tas tersangka. FR mengaku penyerangan di picu balas dendam karena ia dan tersangka lain pernah dilempari batu oleh sejumlah pemuda di sekitar kafe. Selain dengan anak panah, FR dan komplotannya kemudian mengancam dan mengerang warga di sekitar kafe dengan parang. Pemuda 20 tahun ini mengancam saja. Kebetulan saya dan tim saya sedang duduk ngopi di salah satu warkop di daerah pengayuman. Kemudian tiba-tiba ada teriak dari salah seorang tukang parkir, perang, perang, kita diserang. Akhirnya kami keluar dan saya beberapa kali, ada sekitar tiga kali melepas tembakan peringatan ke atas. Dan saat ini sudah berhasil kita mengamankan 7 dari 8 pelaku penyerangan tersebut. FR dan enam tersangka lain diperiksa di Malpore Stabes, Makassar. Polisi pun masih memburu satu tersangka lain. Renhat Sob Lantila, Makassar, Sulawesi Selatan.